ILF ini tidak memerangi sivil non-muslim. Sivil non-muslim tetap kami jaga darahnya dan hartanya. Kami hanya berperang fokus kepada militer yang datang menyerang untuk mengambil tanah-tanah kami atau rumah kami dan seterusnya. Jadi hanya itu saja. Dan saya menjamin keamanan darah dan harta kalian. Kepulangan ekstremisme dan terorisme MUI Pusat untuk berbincang santai dengan Pak Umar yang pernah bergabung dengan jaringan atau kelompok terorisme. Untuk mengawali perbincangan kali ini mungkin perlu kiranya saya bertanya kepada Pak Umar. Pengalaman pahit apa selama bergabung dengan jaringan teror ini. Dalam konteks merasakan kepahitan itu pasca setelah keluar ya atau setelah menjalani masa hukuman. Yang dirasakan pasca keluar oh ternyata dulu itu tidak perlu saya lakukan dan lain sebagainya. Monggo Pak Umar. Iya. Kalau pengalaman paling pahit yang saya rasakan itu ketika pembalik itu harus terjadi. Harus sampai terjadi. Artinya bahwa sesuatu yang tidak perlu harus terjadi tapi itu pernah terjadi ya. Dan itu membuat sejarah Indonesia menjadi sentral. Menjadi perbincangan dunia ketika terjadinya bom Bali itu. Nah kalau dari Pak Syauki dari kacamata akademisi ini melihat itu seperti apa? Apa peristiwa bom Bali yang dibilang oleh beliau? Ya terima kasih Ustaz Makmar Rashid. Sehat-sehat Pak Umar ya? Alhamdulillah sehat. Saya senang sekali bisa bersama-sama Pak Umar nih. Tentunya ini kali pertama saya berjumpa Pak Umar. Sebetulnya waktu di Jawa Timur itu saya pengen banget. Lapas di Jawa Jawa. Di Lapas Porong ya. Porong. Itu menjenguk. Tapi memang beberapa kali juga teman-teman ingin mengajak. Tapi memang waktunya yang tidak pas. Jadi pengalaman mungkin setiap orang punya kisah hidup ya. Punya kisah hidup dimana kisah hidup itu menjadi satu pembelajaran gitu ya. Untuk manusia yang lain. Untuk orang lain. Nah itu menurut saya kalau tadi Pak Umar merasa pahit ya itu terjadi. Oleh karenanya itu menjadi pengalaman atau setidaknya buat masyarakat publik gitu ya. Itu menjadi semacam sejarah yang cukup kelam gitu ya. Bahwasannya ada orang seperti rekan-rekan Pak Umar dan Pak Umar sendiri. Alhamdulillah beliau sekarang bersama kita nih. Alhamdulillah. Kita bersyukur. Saya juga sangat terkesan gitu ya dengan Pak Umar gitu ya. Dari tadi ada satu poin terkait dengan aspek kemanusiaan. Nah paska keluar baik keluar dari tahanan atau keluar dari jaringan. Atau mulai bergabung dengan teman-teman yang mencintai NKRI, memperjuangkan kesatuan dan persatuan negara ini. Ternyata kalau dari Pak Umar melihat sisi kemanusiaan itu seperti apa? Tadi kan bombali ini seperti sejarah kelam dan pahit. Nah kalau sekarang kita bicara aspek kemanusiaannya itu seperti apa Pak Umar? Jadi sisi kemanusiaan yang seharusnya mungkin di dalam Islam itu kita harus saling memuliakan, saling bergandengan tangan, saling bersatu padu. Nah tetapi aksi-aksi baik dari kelompok radikal dan terorisme ini justru mencederai nilai-nilai kemanusiaan yang itu sebenarnya ada di dalam agama atau ajaran yang selama ini kita pegang di dalam tradisi dan keharifan lokal kita. Jadi kalau sebenarnya jihad itu kan ada nilai adab dan etika ketika nilai adab atau etika itu dilanggar maka itu sudah keluar dari kaedah atau norma-norma jihad. Dan itu artinya amalan itu jadi haram lagi. Contoh seperti menebang pohon, itu kan tidak boleh. Kemudian orang-orang sipil yang sama sekali tidak boleh dibunuh kemudian harus dibunuh. Apapun agamanya, apapun suku bangsanya, apapun negaranya seperti itu. Nah itu semua saya perhatikan dilanggar ketika dalam bombali itu. Dan sebelumnya sudah saya sampaikan kepada mereka, artinya ketidaksetujuan saya tentang apa yang bakal terjadi. Di mana itu semua melanggar nilai-nilai syariat dan juga adab dalam berjihad. Dengan adab perempuan yang akhirnya harus menjadi korban apakah itu meninggal atau cacat kemudian atau anak-anak atau laki-laki sipil yang sama sekali tidak boleh untuk dibunuh. Itu semua akhirnya terjadi dibunuh. Disitulah nilai-nilai kemanusiaan itu dilaprak, dilanggar. Berarti dari aspek tujuan kita hidup, tujuan kita beragama itu dilanggar oleh orang-orang yang melakukan aksi-aksi kejahatan maupun tindak pidana kekerasan itu ya Pak? Nah itu kalau dari Mas Hawki bagaimana melihatnya? Apa yang seharusnya ketika beliau mengatakan bahwa ada etika dan adab di dalam berjihad itu yang seharusnya dijaga dan tidak berdampak secara besar. Tetapi justru itu yang dilanggar oleh mereka yang mengatasnamakan jihad itu. Ya terima kasih Ustadz Ma'amun. Kalau kita lihat ya penjelasan tadi Ustadz Umar bagaimana pemaknaan jihad itu pemaknaan jihad yang menurut hemat kami bisa keliru gitu ya. Kalau kita merujuk fatwa terorisme yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2004. Maka kita dilihat di sana perang bukan atau kita bukan satu-satunya makna dari jihad. Dilihat dari konteksnya. Nah ini yang kemudian berbeda. Nah kalau kita lihat fikis yasah gitu ya. Fikis yasah itu Indonesia masuk dalam kategori Darussalam. Darussalam tadi Pak Umar bilang, kita bisa sholat di sini. Negara yang damai, wilayah yang damai. Sepakat itu. Iya tidak ada kesulitan buat umat Islam untuk mengamalkan apa yang diakini. Tapi kemudian kan, nah itu tadi sampaikan Pak Umar. Ini dilabrak. Pemahaman-pemahaman yang seperti ini yang ada di kelompok-kelompok yang masih menganut bahwasannya jihad itu hanya sebatas kita. Nah dari situ kemudian poinnya berlanjut Pak. Jadi saya bisa menangkap bahwa ada sebuah pemikiran atau perspektif yang berkembang di jaringan kelompok teror itu apa yang diistilahkan dengan istihad tepuk nyamuk. Pak Umar mungkin baru pernah dengar ya, jadi istihad tepuk nyamuk itu misalnya ada nyamuk menggigit saya Pak. Tiba-tiba saya ingin memukulnya, ternyata nyamuknya lebih dulu pergi. Tiba-tiba suatu hari saya jalan ketemu nyamuk itu dan saya ingin membunuhnya. Si nyamuk bertanya, kenapa kamu ingin membunuh saya? Karena kamu sama seperti yang kemarin, kamu sebangsa, kamu sejenis kata dia. Akhirnya dia memburu orang yang dalam pemahaman dia sama. Padahal bagaimana agama mengajarkan kita, kita hanya boleh membalas terhadap apa yang kita terima tetapi tidak boleh membunuh dia. Artinya kita hanya boleh menyadarkan. Nah ini nyambung dengan apa yang kata Pak Umar bahwa bagaimanapun perlakuan orang terhadap kita, sesungguhnya yang harus kita pelihara adalah nilai-nilai kemanusiaan. Itu etika, adab dan lain sebagainya. Nah selanjutnya apakah Pak Umar melihat persaudaraan antara muslim dan non-muslim di Indonesia itu seperti apa? Atau mungkin ada pengalaman pribadi yang mungkin orang tidak pernah menyangka bahwa Pak Umar itu adalah orang yang di dalam keluarganya atau lingkungan dan sekitarnya itu Sebenarnya sudah melakukan tenggang rasa persaudaraan antara muslim dengan non-muslim. Nah itu mungkin ada kisah-kisah menarik mungkin dari Pak Umar. Iya. Jadi ketika mulai dari sejak kecil ya, sejak saya lahir, kemudian adik-adik saya lahir, itu kami berada di sebuah lingkungan di mana tetangga-tetangga kami itu orang-orang Tionghoa. Sebelah kanan saya, rumah sebelah kanan saya persis, itu dari Tionghoa, Kristiani. Kemudian depan rumah saya ada sederetan rumah, itu semuanya Tionghoa. Baik itu ada yang Buddha maupun ada yang Kristiani. Dan sejak kecil saya biasa bergaul bersama mereka semuanya. Artinya nilai-nilai toleransi kebersamaan sekalipun bukan sesama muslim itu sudah terbiasa. Dan itu adalah salah satu didikan dari orang tua saya. Kemudian itu yang pertama. Hingga sampai saya itu usia SMA. Setelah SMA kami keluarga pindah, pindah rumah ke tempat yang lain. Kemudian ketika di Filipin, di Filipin saya menikahi seorang muslimah yang baru saja masuk Islam. Dimana sebelumnya dari Katolik dan mayoritas artinya semua keluarganya itu yang lain-lain, dari paman, tante, saudara sepupu, istri saya itu adalah dari Katolik. Saya menikahi, kemudian saya mengundang mereka untuk hadir dalam acara pernikahan kami. Kami undang mereka semuanya ke dalam sebuah kem milik Mujahidin MILF. Namanya memang kem, tapi pikiran kita jangan itu sebuah kem barak militer, bukan. Jadi orang sana memang orang-orang menyebutnya biasa kem, kem Abu Bakar. Itu luasnya meliputi sekitar, mungkin kalau di Indonesia dua kelurahan. Sangat luas. Jadi ada sekolah-sekolah seperti SD, SMP, sampai Jamiah. Di situ ada. Kemudian pertokohan, pasar, masjid-masjid. Jadi itu layaknya seperti sebuah perkampungan, tapi dikuasai atau dijaga oleh Mujahidin. Ketika kami mengundang mereka untuk datang, awalnya keberatan. Walima nih, walima ya? Iya, acara Ijab Kabul. Keberatannya karena takut. Kan di sana Mujahidin bersenjata, nanti kami dipunuh sama kalian. Kemudian saya jelaskan bahwa kami Mujahidin dari MILF ini tidak memerangi sivil non-muslim. Sivil non-muslim tetap kami jaga darahnya dan hartanya. Kami hanya berperang fokus kepada militer yang datang menyerang untuk mengambil tanah-tanah kami atau rumah kami. Dan seterusnya. Jadi hanya itu saja. Dan saya menjamin keamanan darah dan harta kalian. Ketika sudah ada satu orang muslim yang menjamin keamanan darah dan hartanya, maka haram hukumnya buat orang lain pun untuk menumpahkan darah atau mengambil hartanya. Maka Alhamdulillah mereka akhirnya mau datang. Dan acara pernikahan itu berlangsung sampai hal yang sekecil seperti kebiasaan atau tradisi dari orang-orang moro ketika melakukan acara pernikahan yaitu selebrasi menembakkan senjata ke udara. Itu saya tiadakan. Saya larang mereka. Supaya tidak menimbulkan rasa takut. Hanya dalam rangka untuk tidak mereka ini ketakutan. Akhirnya tetap saya. Seperti itu pun saya larang. Nanti mereka berpikir mendengar suara senjata. Seperti itu berpikir mereka nanti mau dibunuh. Atau lain-lain. Padahal bukan. Tapi takut saja sudah saya larang. Supaya jangan. Itu tradisi itu dilakukan. Dan Alhamdulillah dipenuhi. Kemudian kami foto bersama. Di samping kanan kiri saya. Untuk orang yang katanya serem dan lain-lain. Itu semuanya dari orang-orang non muslim. Dari keluarga istri. Dan hubungan itu masih berlanjut sampai sekarang hubungan. Kalau sekarang tidak. Karena kami sudah lama. Sudah terpisah dengan waktu yang sekian tahun lamanya. Hubungan istri dengan pihak keluarga di Filipina masih? Dulu ketika kami masih di sana. Masih di sana setelah kami menikah. Seperti layaknya di Indonesia ini. Artinya datang silaturahmi kepada mereka. Dan mereka pun tahu kami. Misal tidak ada batasan makanan. Misal makanan apa yang diharamkan. Mereka tidak menyukuhkan makanan yang dalam Islam diharamkan. Sudah tenggang rasa ya. Ini menarik mas Pak Sawuki. Karena ada anggapan bahwa orang-orang seperti Pak Umar ini tidak mau bersosialisasi dengan non muslim. Anti terhadap agama misalnya di luar agama Islam dan sebagainya. Ini bagaimana? Ya memang kalau kita lihat banyak asusnya berkenaan dengan teman-teman yang melakukan itu. Nah saya ada yang unik sebetulnya dari pengalaman hidup Pak Umar ini. Pertama dari perjalanan hidupnya kan sebetulnya Pak Umar ini berada dalam lingkungan sosial yang heterogen. Lalu kemudian nikah. Nah nikahnya ini sebelum Bali atau sudah Bali? Saya menikah tahun 1998. 1998 artinya sebelum ya. Nah kalau kita lihat pengalaman yang seperti ini. Pengalaman pribadi Pak Umar. Maka tak heran kalau tadi ceritanya Pak Umar itu protes. Ke mukhlas CS gitu ya. Mukhlas, Bum Samudera gitu ya. Nah ini sesuatu yang memang mungkin berbeda dengan pelaku-pelaku yang dibesarkan dalam lingkungan yang homogen gitu ya. Nah pengalaman, menurut saya pengalaman Pak Umar di Pemalang. Lalu kemudian kehidupan yang diada di Filipina. Itu menjadi refleksi Pak Umar untuk memprotes apa yang direncanakan. Yang kemudian itu terjadi ya. Oleh teman Ali Gufron gitu ya. Dan kawan-kawan. Nah ini menurut saya bibitnya di situ. Biasanya memang pelaku-pelaku ini kan satu gitu ya. Ya kalau udah dapat doktrin yang seperti jihad gitu ya. Dia tidak berpikir ke yang lain gitu. Bahwasannya ada orang lain loh. Di samping kita yang akan jadi korban. Nah beliau ini berpikir ini tadi ada yang nanti ibu-ibu ya. Perempuan, anak yang jadi korban. Nah ini sudah ke sana gitu. Itu tidak lahir dari ruang kosong gitu ya. Tidak lahir dari situasi yang begitu saja. Artinya ada pengalaman hidup yang sebelumnya terjadi. Lalu kemudian ketika ingin melakukan aksi. Pasti secara nurani itu ada berontak lah gitu. Oh ini tidak benar gitu. Gitu kira-kira. Berarti memang kehidupan beliau itu sudah menggambarkan. Itulah Pancasila yang sebelumnya. Nah tetapi kemudian bahwa apa yang terjadi di dalam lingkungan kehidupan itu. Kemudian Pak Umar bersama dengan orang-orang itu. Itu didorong oleh faktor apa Pak? Bergabung dengan kelompok teror itu. Saya bergabung ketika saya ada di Malaysia. Waktu itu saya untuk mencari ekonomi. Artinya kerja di sana. Kemudian akhirnya ketemu sama Mukhlas atau Ali Hubron tadi. ikut mengaji dan kemudian ditawarkan pergi ke Afganistan. Pergi bukan, ditawarkan untuk pergi ke Pakistan belajar agama. Seperti itu. Kemudian saya mengiakan, bersedia. Dan diberangkatan lah saya ke Pakistan ke sana. Dan ternyata di situ masuk ke sebuah kamp atau sebuah akademi militer. Ya benar, di situ juga belajar agama. Banyak pelajaran-pelajaran agama. Tapi di situ juga namanya akademi militer, ya pelajaran militer. Ilmu persenjataan. Strategi perang. Ya, kemudian latihan-latihan fisik seperti itu. Apakah ketika dalam konteks agama tadi itu, bagaimana melihat sisi dari aspek balas dendamnya itu, Pak? Dalam konteks saat ini ya, dalam pembacaan Pak Umar saat ini melihat, apakah boleh seorang muslim, khususnya muslim itu, membalas dendam terhadap perbuatan orang lain kepada kita? Teman-teman ini kan ketika melakukan di Bombali itu, tujuannya sebagai aksi pembalasan terhadap pembunuhan kaum muslimin yang ada di Jenin, lebih barat West Bank, Palestine. Nah, kesalahan mereka itu kenapa melakukan pembalasan itu di sini, di Indonesia, kepada orang-orang bule. yang itu jelas tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, di situlah kesalahannya. Kalau misalnya mereka mau membalas, saya sampaikan, silakan pergi ke sana, ke Palestine, berperang melawan tentara Israel di sana, bukan di sini. Di situ nilai kesalahan yang saya anggap fatal. Berarti memang Pak Umar melihat bahwa balas dendam itu tetap ada etika dan adabnya ya? Ya, artinya ketika yang dibunuh misalnya kaum muslimin di Palestine oleh tentara Israel, yang dibalasnya di sana, tentara Israel yang ada di Palestine yang sedang berperang melawan muslimin itu. Jadi, tidak boleh melihat situasi internasional, misalnya peristiwa di Palestina, peristiwa di Syria, kemudian kita melakukan aksi-aksi untuk orang-orang yang ada di dalam konteks misalnya Indonesia seperti itu ya. Nah, apakah dalam perspektif terorisme, apakah semua aksi teror di Indonesia itu dalam konteks balas dendam, Pak Sawgi? Nah, ini yang kita lihat ada retaliasi ya. Nah, sebelum saya ke situ, sebetulnya dalam konteks, misalkan mereka melakukan, misalkan pembunuhan, apa segala macam, itu ada diat, ada pemaafan. Kalau misalkan. Nah, ini kan sebetulnya panjang lah kalau diskusi tentang Palestina. Menurut saya itu hanya legitimasi mereka saja gitu, untuk cari pembenaran gitu atas apa yang mereka lakukan gitu sebetulnya. Nah, retaliasi itu sebetulnya bukan hanya di dalam konteks kelompok yang berbasis agama saja gitu ya. Ekstremis berbasis yang ideologi yang lain juga. Itu ada unsur retaliasi. Kalau kita lihat di Indonesia, retaliasi itu ada di kasus ini ya. Itu mau tidak mau, kan apapun argumentasi mereka, mereka ingin menyematkan itu adalah upaya balas dendam, retaliasi. Dan biasanya itu menjadi, apa namanya, legitimasi dalam tindakan kriminalnya. Yang selanjutnya, retaliasi itu juga muncul ketika kasus-kasus misalkan pernah, ketika mengobarkan gitu ya, misalkan pembantaian seolah-olah, padahal itu tidak keliru ya. Ketika rejim asad gitu, basar asad melakukan itu terhadap kelompok suni katanya. Dan itu si asuni dimunculkan gitu ya. Untuk mengobarkan semangat retaliasi dan kemudian itu memicu, memotivasi kelompok-kelompok dari Indonesia itu pergi ke entah itu ke Jabhatun Nusroh, Ahro Rusyam, maupun ke ISIS. Nah itu ada unsur membalas dendam gitu. Oh tidak benar ini, itu pembantaian terhadap suni gitu ya. Nah itu juga terjadi. Nah kalau juga kita bisa lihat kasus yang lain misalkan. Pernah dengar ya, apa upaya untuk penyerangan Myanmar gitu ya. Dutaan besar Myanmar 2013. Itu kan retaliasi atas kasus yang terjadi di sana juga gitu. Nah itu kan sebetulnya tidak dibenarkan gitu ya. Ya kalau misalkan ada masalah ya gunakan jalur-jalur misalkan. Ya Anda boleh demo, demonstrasi tapi jangan pakai kekerasan. Anda boleh menyuarakan misalkan bertemu dengan pemerintah Indonesia untuk menyatakan keberatan terhadap apa yang sudah dilakukan ya silahkan. Jangan pakai jalur-jalur dengan kekerasan gitu. Bukan lalu kemudian menggunakan kekerasan yang sebetulnya korbannya adalah orang-orang yang gak ini. Dan itu juga dikeliru gitu. Nah ini retaliasi ini yang muncul ya. Sama seperti ketika konflik yang terjadi di Syria. Itu kemudian banyak ya Pak Umar penayangan penayangan. Apa itu? Penayangan ya mohon maaf ya saya sampaikan penayangan pembantaian manusia gitu. Foto-foto itu. Ya Zidi maupun yang macem-macem. Nah itu kan meretaliasi juga kelompok-kelompok ekstrim di Eropa misalkan. Merespon. Muncullah kemudian Islamophobia. Nah ini juga tidak berdiri sendiri Islamophobia itu. Ya sudah ada pemicunya. Jadi tidak dalam mengenal ekstrimisme itu. Tidak ada faktor tunggal. Dia bisa macem-macem gitu loh. Ya dari sisi misalkan kalau Pak Umar ini. Oke dari Pak Umarnya kita lihat tadi pengalamannya sungguh bagus ya. Tapi kemudian teman-teman Pak Umar ternyata berbeda gitu dengan Pak Umar sendiri. Dan ternyata arusnya lebih kuat teman-teman Pak Umar ketimbang Pak Umar. Nah itu mungkin ada faktor lingkungan ya kita lihat. Ada faktor individu. Nah faktor individunya relisi resilient gitu ya. Terhadap itu mah faktor lingkungan. Nah ini yang kemudian kalau membaca ekstrimisme entah itu di dunia. Entah itu di Eropa atau di tempat lain. Itu selalu saja tidak bisa kita membaca itu satu gitu ya. Tunggal gitu. Satu faktor tunggal gitu. Artinya bahwa Apapun aktivitas kekerasan itu tidak dibenarkan oleh agama ya Pak Umar ya. Nah setelah Pak Umar keluar. Kalau sebelumnya dulu mungkin perspektif tentang jihadnya ABCD seperti itu. Nah sekarang jihad apa ya menurut Pak Umar untuk Indonesia ini Pak? Apakah jihad membela NKRI? Atau jihad juga menyadarkan teman-teman atau jaringan yang belum sadar? Atau jihad membantu pemerintah, membantu kepolisian, membantu pihak keamanan? Apa? Jihadnya sekarang ini adalah menjaga tanah air kita ini tumpah darah Indonesia ini dengan darah dan nyawa. Misal Indonesia ini diserang dari invasi dari luar misal saja. Maka kita khususnya saya wajib untuk membela negara Indonesia ini dari invasi serangan dari luar. Seperti itu. Kemudian ketika itu artinya tidak ada sama sekali jihad saya ini saya niatkan ibadah karena Allah untuk memberantas pemahaman-pemahaman terorisme. Menangkal dari pemahaman itu atau meluruskan dari kawan-kawan yang sudah terpapar paham terorisme baik itu yang pasti ada di dalam penjara maupun yang ada di luar. Kemudian mencegah pemahaman atau aksi terorisme baik itu di kalangan khususnya kalangan milenial karena ini yang paling terpapar. Seperti itu buat saya. Nah ngomong-ngomong soal milenial nih Pak Umar saya mau tanya jihadnya kan seperti itu tadi jihadnya akan diarahkan sudah berubah. Ya menarik menurut saya. Saya ingin tanya Pak Umar ini buat anak-anak muda nih ini termasuk ini anak masih muda Ustaz Makmuni. Dan belum menikah. Jadi Pak Umar kira-kira apa ya kenapa sih anak muda dulu Pak Umar bergabung itu usia berapa Pak Umar? Sekitar usia 23 atau 24 tahun. Kenapa sih waktu itu sebagai anak muda nih sebelum menjawab apa namanya menjawab bagaimana harusnya anak muda sekarang gitu. Nah saya ingin tanya dulu nih Ustaz Makmun. Dulu waktu bergabung itu kan anak muda nih apa sih itu yang ingin dicari gitu sebagai anak muda ini ketika itu waktu bergabung itu sama teman-teman itu. Seperti yang tadi saya ceritakan Pak Umar saya pergi ke Malaysia untuk mencari kerja. Mencari kerja. Ya mencari kerja di sana. Artinya murni untuk ekonomi gitu. Kalau sekarang kan gini. Kemudian setelah bertemu dengan muhlas, kemudian ikut pengajiannya muhlas, kemudian dibawa pergi ke apa diajak atau ditawarkan pergi ke Pakistan untuk belajar agama. Waktu ikut pengajian itu ada nggak yang berbeda gitu kira-kira. Misalkan pengajiannya itu ya ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh gitu. Nggak model doktrin-doktrin seperti itu. Seperbiasanya gimana pengajiannya itu? Mungkin lebih halus daripada yang terjadi saat ini dengan anak-anak muda mungkin banyak kan langsung tutup poin ke situ. Kalau saya ikuti waktu itu hanya masalah-masalah tawhid, kemudian masalah fikir, seperti itu. Yang kadang kurang dipahami ketika dulu saya belajar. Nah setelah itu mungkin karena melihat bakat yang ada pada diri saya. Bakatnya apa tuh? Ya tekun misalnya. Tekun, belajar, seperti itu rajin. Pak Umar rajin baca buku juga ya? Saya paling suka baca buku. Kemudian ditawarkan pergi ke belajar agama di sebuah jamiah di Pakistan. SMA dulu kan ada IPA, IPS, apa gimana. Itu IPA atau IPS? Tapi memang Pak Umar ini. Saya SD, SMP di Alirsat, TK, SD, SMP. SMA? SMA Muhammadiyah. Jadi pelajaran nilai-nilai agama itu di Muhammadiyah sampai saya SMA sangat ditanamkan. Tapi memang melihat Pak Umar ini Pak Sawuki, mungkin dia tadi tidak menyebutkan referensinya ABCD ya. Tapi bahwa apa yang dibicarakan oleh beliau, itu sebenarnya kalau kita buka sejarah buku-buku misalnya dari tahun 98. Sejak naskahnya Usama bin Laden itu lahir ketika bertemu dengan Abdul Azam dan Nasir. Sampai sekarang perspektif dia tentang etika dan jihad, adab, itu semua ada referensinya gitu loh. Nah termasuk tadi bahwa jihad dalam konteks saat ini membela tanah air dengan tumpah dan nyawa. Kan itu kan rujukan-rujukan otoritatif bagaimana Nabi di dalam piaga Madinah mengajak kepada muslim, non-muslim untuk menjaga invasi dari luar dan menjaga dari internal maupun eksternal yang berupaya merusak tatanan dan stabilitas di negara. Makanya tadi bahwa beliau memang yang tekun. Mungkin SMP-SMA Pak Umar nilainya bagus. SD-SMP? SD-SMP. Kalau SMA rata-rata lah standar, biasa-biasa aja nggak terlalu menyolok, juga nggak bodo-bodo amat. Aslinya beliau mau bilang bahwa saya pinter juga gitu. Nah ini tadi pesan pertanyaan Pak Syawuki, apa pesan untuk generasi milenial ini Pak Umar? Karena bagaimanapun kelompok milenial ini menjadi sesuatu yang bersifat rentan, bahkan mungkin bisa kita katakan target ya, tidak saja dalam konteks terorisme, tetapi juga target dari gerakan transnasional yang ada di Indonesia ini. Apa pesan penting Pak Umar untuk generasi milenial? Pesan penting dari saya adalah untuk tidak mengikuti pemahaman-pemahaman radikalisme yang kemudian nantinya mengarah ke terorisme. Apalagi kalau sudah ke unsur terorisme itu kan sangat berbahaya. Jadi jangan sampai itu muncul. Maka sejauh ini artinya harus kita cegah lebih dini pemahaman yang seperti itu untuk masuk ke kalangan milenial. Apakah itu dalam bentuk pengajian-pengajian, misal di kampus atau di SMA, kemudian lewat, kalau sekarang ini banyak kan mungkin lewat medsos. Jaring sosial yang seperti itu. Nah harus kita pahamkan bahayanya pemahaman terorisme itu supaya jangan sampai ikut. Karena nanti yang rugi kita sendiri. Baik anak itu maupun bangsa dan negara. Yang Pak Umar tahu itu apa sih ciri-cirinya Pak Umar? Ini kan rumah-rumah kita. Kita jaga rumah kita. Jangan kita hancurkan kita sendiri. Ini biasanya Pak Umar? Pak Sawaki, kalau orang nanya apa sih ciri-ciri radikal kepada kita Pak? Nah biasa kita menjelaskan pakai teori nih Pak Umar. Nah mungkin Pak Umar bisa menjelaskan, dulu saya itu tidak masuk jaringan teror itu, oh begini dulu, habis itu naik ke tingkat ini. Oh naik ke tingkat ini. Nah gimana Pak Umar, ini mungkin bisa menjadi sebuah tambahan buat generasi muda atau orang-orang yang nanti akan menonton. Apa biasa ciri-cirinya itu Pak? Kalau dia sudah ke radikal, nanti naik lagi ke terorisme itu seperti apa Pak Umar? Yang pertama bisa diketahui dari buku-buku bacaan mereka atau yang digemari oleh mereka. Misalnya lewat medsos, apa yang digemari oleh mereka. Ketika dari buku-buku bacaan itu sudah bisa kita lihat atau kita sebagusnya kita screening. Kemudian suka menyendiri biasanya. Menyendiri karena misalnya mau membaca buku-buku itu atau supaya tidak dilihatkan oleh temannya yang kira-kira nanti bakal berdebat. Maka dia menyendiri. Kemudian ada biasanya pengajian-pengajian yang sifatnya eksklusif. Yang misalnya kayak di kampus kan ada nih pengajian yang memang resmi dibentuk. Tapi kemudian dia mengadakan satu kelompok-kelompok pengajian sendiri. Nah hal-hal yang seperti itu sudah perlu diantisipasi. Perlu dicegah. Pak Umar ini kan tadi ngomong soal medsos ya. Pak Umar ini pasti sudah bebas. Sudah tahu lah bisa berselancar di media sosial. Kira-kira nih Pak Umar ketika saya nih berselancar di media sosial. Menemukan berita, satu berita yang ada satu konten. Oh konten ini saya nggak tahu nih. Ini kontennya anti-Pancasila atau tidak. Radikal atau tidak. Atau kemudian ekstrim atau tidak. Nah kira-kira mengenalinya bagaimana tuh Pak Umar tuh. Biar anak muda ini nggak terkecoh Pak Umar. Kontennya seperti apa. Misalkan, oh dia suka menyalahkan kelompok yang lain gitu. Kira-kira selain itu apa ya kira-kira? Salah satunya dengan, biasanya mengusung sebuah pemahaman. Oh mengusung. Tapi dia itu kegeh dengan pemahaman itu bahwa pemahaman inilah yang paling benar. Pemahaman, misalnya ada pemahaman Islam yang lain-lain, itu salah. Seperti itu. Disitulah yang salah satu indikasinya. Kemudian di Indonesia ini kan sudah ada ormas yang tertua. Yaitu Muhammadiyah dan NU. Maka jalur ini yang kita ikutin. Bergabung kepada kelompok yang mayoritas. Ya, nilai-nilai yang ada di Muhammadiyah atau pengajian yang ada di Muhammadiyah. Kemudian yang NU mengikuti itu arahan atau pengajian yang ada di situ. Karena dua ini insya Allah tidak akan mengajarkan ajaran-ajaran yang menyuruh kepada aksi kegerasan, ekstrimisme. Atau menentang kepada penyeru menyerang negara. Tidak akan. Atau Pak Umar, sudah ada yang mengajak masuk NU atau Muhammadiyah gitu? Belum? Bukan, saya tidak ikut ke satu organisasi. Tapi saya bersedia untuk... Membantu, bantuan bersama. Yang manapun itu, saya bersedia dengan lapang hati. Pak Soki, ada lagi? Saya ingin tanya. Banyak yang bilang ini, Pak Umar. Jadi, pertama, ada dua pertanyaan. Kenapa sih selalu Islam yang disalahkan? Nah, itu menurut saya, menurut Pak Umar itu gimana tuh? Kalau lihat selalu saja Islam yang disudutkan dalam aksi terorisme. Pandangan Pak Umar itu seperti apa ya? Kan selalu saja nih, kalau ada bom meledak, selalu Islam di pojokan gitu. Ada narasi-narasi demikian. Ya, karena dari para pelaku ini, semuanya mengusung agama, mengatasnamakan agama. Yang siapa yang diusung itu agama Islam. Artinya wajar dong, kalau akhirnya mereka yang disalahkan. Artinya ketika salah ya harus mengakuinlah salah. Padahal sebetulnya Islam tidak mengajarkan demikian, kan? Ya. Nah, itu dari pemahaman yang menyimpang itu tadi. Saya mau tanya nih, tadi saya sebelum kita ini. Pandangan Pak Umar tentang terorisme itu konspirasi. Terorisme itu pengalihan isu. Terorisme itu di Indonesia ya. Banyak sekali bilang seperti itu. Pandangan Pak Umar seperti apa tuh? Pandangan saya tidak benar. Tidak benar ya? Sama sekali tidak benar kalau terorisme itu dibilang konspirasi. Lalu ketika awal-awal bombali pun dibilang seperti itu. Dibilang konspirasi lah, ini, itu, dan macam-macam. Banyak teori kayak gitu. Tapi setelah pelaku-pelaku itu ditangkap, ya akhirnya tahu bahwa itu nyata. Sama dengan peristiwa yang lain-lain. Jadi tidak benar kalau terorisme itu konspirasi itu memang ada nyata. Dan para pelakunya bisa ditemui bahwa mereka benar-benar melakukan itu. Berarti memang terorisme itu lahir dari pembacaan orang terhadap agama yang salah, kemudian ingin memperjuangkan apa yang dia pahami, kemudian berakhir daripada tindakan terorisme itu ya Pak? Karena memang di Indonesia ini Pak Umar, orang melihat bahwa terorisme ini fabrikasi, misalnya dibuat-buat oleh ABCD, tapi pada kesempatan kali ini, langsung, kalau di agama itu ada namanya, hadisnya itu soheh gitu Pak. Ini ceritanya soheh ini, bahwa terorisme itu nyata, dan sesuatu yang harus kita hadapi bersama-sama. Dan apa yang dikatakan oleh Pak Umar tadi, bahwa jihad kita saat ini adalah bersama-sama dengan seluruh komponen untuk mencegah, menanggulangi radikal terorisme di semua aspek, khususnya anak muda ya Pak Umar. Tapi jangan mengapekkan yang lain juga. Betul. Misal kalangan dosen, atau guru, atau SN, termasuk aparat keamanan. Karena dari masing-masing ini semua sudah ada contoh-contohnya. Jadi harus diantisipasi, atau diberi pemahaman kepada mereka semua juga. Intinya ini tanggung jawab kita semua, tanggung jawab bersama. Bukan tanggung jawab Polri saja, tanggung jawab ulama, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab dari para dosen, ataupun dari para pejabat yang lain. Semuanya tanggung jawab kita, semuanya. Ada satu terakhir Pak Umar, bahwa apa yang Pak Umar pahami saat ini tentang bagaimana menerapkan ajaran Islam di dalam konteks Indonesia. Kita ini kan Indonesia ini, kita sudah punya Pancasila ya Pak Syokie, kita punya, kita bersistem demokrasi. Nah bagaimana kita menjadi seorang yang, apa yang taat agama, tetapi kita tidak membenturkan dengan negara itu Pak. Jadi apa konsep apa pemikiran Pak Umar tentang Islam yang damai, Islam yang ramah, Islam yang merangkul, itu seperti apa? Jadi bangsa kita ini kan sebenarnya nilai-nilai luhur, nilai-nilai kotong royong, nilai-nilai toleransi itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Sebelum negara kita ini merdeka, zaman kerajaan apa itu, nilai-nilai itu sudah ada di tanah Nusantara ini. Nah nilai-nilai itulah yang harus terus sampai hari ini kita jaga. Nilai kemanusiaannya, nilai saling tolong-menolong, toleransi dan lain-lain. Harus inilah yang moderasinya itu. Moderasi. Tapi memang menarik seluruh rangkaian apa yang dikatakan oleh Pak Umar tadi, bahwa sejak kecil beliau sudah mengalami pertumbuhan dalam konteks yang berbeda-beda, berwarna-warna, kemudian sekarang kembali kepada kehidupan yang berwarna-warna, bertenggang rasa, dan itu semuanya memang ada di dalam Pancasila. Nah, apa Pancasila menurut Pak Umar? Tadi kan nilai-nilainya sudah Pak Umar utarakan. Nah terakhir, Pancasila itu menurut Pak Umar seperti apa? Semua sila yang ada di dalam Pancasila itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Ajaran-ajaran Al-Quran itu dari lima sila itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Ya, ayat-ayat Al-Quran. Artinya itu sudah final dan tidak bertentangan sama sekali dengan ajaran agama kita, agama Islam. Kita bisa menerapkan agama, kita juga bisa menerapkan masing-masing dari sila-sila Pancasila itu ya. Baik para pemirsa bahwa inilah serangkaian apa yang dikatakan oleh Pak Umar, juga diulas oleh Pak Syaukila, bahwa pertama terorisme bukanlah konspirasi dan terorisme adalah sesuatu yang nyata. Kita harus cegah secara bersama-sama bahwa radikal terorisme yang ada di Indonesia bukan semata-mata tugas daripada pihak keamanan, khususnya pada kepolisian. Bahwa ini tugas kita bersama, mari bergotong royong, bergandengan tangan untuk mencegah, menanggulanginya, baik untuk kalangan milenial, kalangan aktivis pendidikan, aktivis kemanusiaan, siapapun dia, bahwa ini adalah sesuatu yang berbahaya dan untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional, maka kita harus bergandengan tangan. Dan sejarah Pak Umar tidak boleh terulang kembali dan beliau mengatakan satu statement yang paling penting tadi bahwa jihad kita yang sesungguhnya saat ini adalah bahwa menjaga kedaulatan, menjaga stabilitas, menjaga nilai-nilai kemanusiaan agar kita menjadi manusia yang seutuhnya di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita beragama sesuai dengan agama yang kita anut, tetapi kita juga bisa sambil mengamalkan masing-masing dari sila-sila Pancasila. Seperti yang dikatakan oleh Pak Umar, bahwa Pancasila selaras dengan nilai-nilai keagamaan. Al-Pancasila la tukholif ma'ad-din. Bahwa Pancasila tidak ada pertentangan dengan agama apapun. Dan seluruh sila-sila yang ada di dalam Pancasila, seperti kata Pak Umar tadi, itu merupakan inspirasi atau nilai-nilai yang dari agama-agama, baik agama Islam dan sebagainya, itu ada di dalam Pancasila. Semoga ini bisa menjadi inspirasi kita, bahwa dari cerita dan pengalaman Pak Umar, kita harus menjadi muslim yang seutuhnya, sekaligus menjadi orang Indonesia yang seutuhnya. Terima kasih Pak Umar, sehat-sehat selalu, tetap kita bergandingan tangan, bahwa bagaimanapun Pak Umar menjadi garda terdepan bersama-sama dengan kita, untuk mencegah radikal dan terorisme ini. Mungkin ada... Terima kasih juga kepada Pak Syaukila, semoga ini bukan momentum terakhir kita. Semoga dan silaturahmi, kedepannya bisa tetap terbangun. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.